yang kita harapkan burung ini menjadi stabil nah ini berbanding terbalik teman teman sehingga burung ini tidak menjadi stabil bahkan bisa menjadi rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Aina Bepam channel yang mengumpas tentang seputar burung dan penangkaran tapi sebelum video kita lanjutkan ada baiknya teman teman subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih banyak info info menarik tentang seputar burung dan penangkaran tetap di Aina Bepam channel Aina Bepam di pertemuan kali ini akan membahas manfaat dan fungsi daripada mandi malam yaitu khususnya untuk burung berkicau teman teman nah disini saya akan membahas untuk burung cendet terlebih dahulu walaupun metode mandi malam ini diperuntukkan untuk burung berkicau bukan burung cendet saja teman teman banyak sekali metode ini ini digunakan untuk burung kacar burung murai burung cendet burung teledekan dan sebagainya teman teman tapi masing-masing daripada burung itu itu berbeda-beda fungsinya karena suhu daripada tubuh burung burung masing-masing itu berbeda-beda teman teman ada yang bertipe dingin ada yang bertipe panas sehingga kita harus tahu fungsi dan manfaatnya dan tepat penggunaannya itu yang paling yang paling penting teman teman kalau untuk fungsi mandi malam ini sebenarnya untuk menyetabilkan birahi teman teman sehingga kondisi birahi burung itu bisa terkontrol setiap saat tapi bukan ini yang jadi permasalahan teman teman yang jadi permasalahan adalah salah penerapannya untuk pemandian burung mandi malam ini nah ini yang jadi pokok permasalahan sehingga yang kita harapkan burung ini menjadi stabil nah ini berbanding terbalik teman teman sehingga burung ini tidak menjadi stabil bahkan bisa menjadi rusak karena mandi malam tersebut karena apa? karena kita tidak tahu yang pertama adalah jamnya yang kedua adalah fungsinya dan yang ketiga adalah umurnya teman teman sehingga kita dalam penerapan metode mandi malam ini itu harus benar-benar mempertimbangkan daripada tiga faktor itu teman teman sebelum pembahasan lebih lanjut yang perlu digarisbawahi dan yang perlu kita tahu adalah tiga faktor itu teman teman yaitu jamnya dan yang kedua adalah umurnya dan yang ketiga adalah fungsinya nah yang pertama adalah jamnya jam daripada mandi malam untuk burung berkicau khususnya untuk burung cendek teman teman nah disini kita terapkan mandi malam yang tepat jamnya jangan sampai kita di luar jam mandi malam tersebut karena kita harus melihat kondisi daripada burung itu teman teman contohnya mandi malam yang tepat adalah dari jam 7 sampai jam 9 itu paling maksimal teman teman sebenarnya jam 9 saja sudah terlalu malam yang seharusnya burung itu sudah beristirahat teman teman ya sehingga kita harus dimulai dari awal yaitu jam 7 sampai jam 8 saja itu yang paling baik untuk mandi malam teman teman nah ini juga waktu ini tidak bisa dianggap remeh sehingga kondisi daripada burung itu dalam keadaan masih fit sehingga belum mengalami istirahat sehingga kalau burung itu sudah beristirahat lalu kita bangunkan kita mandikan malam bisa drop burung tersebut kemungkinan kalau untuk jangka pendek itu tidak teman teman tapi kalau untuk jangka panjang lama lama burung itu bisa drop karena kondisi daripada tubuhnya itu dalam keadaan minus suhu tubuhnya teman teman sehingga kondisi kurang stabilnya suhu tubuhnya terus kita mandikan langsung malam dalam keadaan dingin lama lama juga pasti akan drop sehingga kita harus memperhatikan daripada jamnya itu yang pertama dan yang kedua adalah umurnya teman teman yaitu umur daripada burung yang akan kita mandikan malam kita perhatikan umurnya nah ini terkadang yang terjadi salah paham antara burung masih muda dan disamakan dengan burung yang dewasa teman teman nah ini diperuntukkan mandi malam ini hanya untuk burung yang sudah dewasa teman teman sehingga kita dalam metode penerapan mandi malam ini bisa tepat sasaran lu kenapa untuk burung dewasa saja nah ini penjelasannya seperti ini teman teman kalau untuk burung yang masih muda kita mandikan malam biasanya kondisi daripada burung tersebut itu belum kuat teman teman jadi cepat drop dia karena kondisinya itu belum belum stabil kondisi suhu tubuhnya itu belum stabil nah sebaiknya itu yang cara yang tepat itu sebenarnya khusus untuk burung dewasa untuk pemandian malam ini nah terus yang selanjutnya adalah kita perhatikan manfaat daripada mandi malam tersebut sebenarnya ini apa manfaatnya adalah untuk menyetabilkan birahi sebenarnya itu saja sehingga birahi ini tetap bisa terkontrol teman teman nah ini setelah biasanya ini biasanya ya biasanya fungsi apa penerapan metode mandi malam ini itu biasanya kebanyakan yang menggunakan itu untuk burung burung lomba kalau burung burung harian sebenarnya bisa saja untuk supaya burung itu bisa tetap stabil birahinya biasanya kalau kita terapkan metode mandi malam ini biasanya burung ini anteng anteng ya dalam satu titik biasanya bunyinya itu satu titik karena apa karena birahinya stabil teman teman kalau birahinya teraduk tinggi dia bakalan nakal mainnya bakalan nakal dalam bunyi pun dia nakal naik turun naik turun tapi kalau dalam kondisi birahi stabil itu biasanya satu titik nah ini fungsi daripada mandi malam oke kita lanjut teman teman nah sekarang caranya cara mandi malam yang benar nah ini terkadang juga kicomania khususnya cendetmania ini terkadang salah penerapan juga mandi malam ini itu diterapkan setiap malam bahkan paginya dimandikan sore dimandikan malam pun dimandikan nah ini yang terkadang membuat terjadi kesalahan sehingga burung ini bisa menjadi amburadul ini burung karena apa suhu tubuhnya minus jauh dari suhu normal karena burung ini salah satu burung yang suka panas teman teman nah ini mandi malam yang tepat untuk burung dewasa adalah maksimal dua kali dalam satu minggu teman teman ini khusus burung dewasa kalau pagi gimana kalau pagi kalau pagi tidak usah dimandikan dan sore pun tidak harus dimandikan karena burung ini jika terlalu sering dimandikan dia akan mengalami minus suhu tubuh sehingga akan menjadi trouble yaitu bisa mie gembung dan sebagainya ini pun harus diimbangi jemur yang kuat teman teman artinya jemur bertahap jangan sampai mentang-mentang jemur kuat langsung dijemur langsung lama nah ini untuk burung dewasa ini kalau tidak terbiasa jemur lama ini juga bisa mati teman teman kalau dijemur terlalu lama apalagi banyak sekali teman teman yang belum tahu bahwa kalau dalam kondisi kita jemur burung itu biasanya makanan harus tetap ada teman teman minumnya juga harus tetap ada tapi masih banyak sekali pertanyaan minumnya dicopot atau bagaimana nah ini seharusnya jangan dicopot karena di saat dia panas juga harus butuh minum dan makan nah lanjut ke pemandian malam untuk burung yang sedang mengalami suhu tubuh minus artinya minus apa sih sebenarnya minus nah ini minus itu adalah suhu tubuh di bawah normal teman teman yang itu namanya minus minus suhu tubuh nah ini untuk burung yang sedang mengalami minus suhu tubuh ini harus dimandikan malam itu hanya cukup satu kali dalam satu minggu teman teman karena suhu tubuh itu mengalami minus yaitu di bawah normal nah untuk burung yang suhu tubuhnya minus itu biasanya ditandai dengan ciri-ciri yang gembung itu kalau untuk burung cendet mijik itu biasanya itu minus biasanya rata-rata itu gembung tubuhnya gembung nah ini yang mengalami suhu tubuh minus ini cukup satu kali dalam satu minggu teman teman untuk mandi malamnya bagaimana untuk mandi pagi dan sorenya itu tidak usah teman teman karena ini benar-benar burung sedang drop suhu tubuhnya sehingga kita harus mandi malam cukup satu kali dan dijemur setiap hari minimal 3 jam itu untuk burung dewasa nah ini minimal 3 jam maksimal juga 4 sampai 5 jam itu pun harus bertahap saya katakan itu harus benar-benar bertahap nah ini bisa sembuh jika suhu tubuhnya bisa normal dengan cara yaitu tadi mandi cukup satu kali dalam satu minggu dan jemur minimal 3 jam sampai 4 jam itu harus bertahap nah setelah kita tahu fungsi daripada mandi malam itu dan caranya kita terapkan ke burung kita sehingga kita tidak mengalami trouble yaitu tidak mengalami OB alias overbidah hitam teman semoga tips ini bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara salam konservasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati